Halo, dalam episode kali ini kita akan service vlog ke dalam mengecek aki kita kedatangan aki ini keluhannya adalah baru aja di cas lalu berjalan berapa meter udah langsung habis lagi oke ayo kita perbaiki, siapkan multimeter kita akan mengecek tegangan awal akinya, oke kita cek dulu ya muncul sekitar 35 volt disini, sekitar 35 lebih dikit lah, 36 tapi kita gak tau, ini termasuk pake 3 baterai atau pake 4 baterai untuk lebih taunya, mari kita bongkar ternyata 3 aki, ada 3 aki yang pertama kita lihat, oh ini adalah produksi dari Chinwi tahun 2018 terbaru ini juga tapi yang tengah ini beda sendiri oke, saat ini kita akan cek menggunakan aki tester pasangnya di kutub positif kutub negatif, karena ini kita curiga dengan satu aki yang tengah ini bentar, bentar kan tidak semua orang punya alat aki tester buat apa dong kita upload di youtube kalau ternyata alatnya khusus jangan, jangan, jangan pake ini pake apa ya oke, kita kali ini akan mengajarkan tips cara daruratnya atau cara sederhananya kita dalam mengecek aki yang dibutuhkan cuma kabel dan multimeter kita cek voltasenya ya, 12 volt 12 volt untuk aki yang kita duga aki baru lalu aki baru satunya kita cek juga 12 volt juga nah, lalu untuk aki yang tengah ini yang kita duga aki beda sendiri ya, cuma 10 volt disini nah, kalau cuma 10 volt kita berani menggeser ke skala 10 volt nah, jarumnya tidak mentok ya nah, inilah yang akan kita bagi tipsnya yaitu caranya adalah kita ukur voltasenya lalu dari kutub positif dan negatif ini akan kita konsletkan konsletkan saat ya kita konsletkan disini kita tempelkan jadi ini ke kutub positif kita konsletkan ya ya, kita lihat terjadi drop voltage yang cukup jauh ya, sampai hampir 0 volt itu tidak boleh itu karena untuk aki yang bagus tidak terjadi drop voltage nah, jika drop voltage-nya sejauh ini sudah bisa dikatakan aki tersebut tidak layak untuk kendaraan listrik lagi nah, kita coba ya kita contoh contoh saja ini di aki yang diduga masih bagus kita gunakan cara yang sama untuk mengecek tadi oh, gede banget apinya nah, bisa kita lihat tidak terjadi penurunan voltase tetap stabil apinya juga sangat terlihat sekali besar jika tidak ada penurunan seperti ini maka dikatakan akinya bagus oke, ayo kita kerjakan kita ganti aki aki yang rusak dengan aki yang baru nah, sambil edukasi nih edukasi nah, disini ada keterangan inisial current less than 4,8 ampere nah, untuk kendaraan listrik itu sebaiknya di atas angka 7 ya 4,8 kurang recommended oke, kita solder dulu kabelnya nah, setelah semuanya terangkai saatnya kita pukup kembali kita pasang sama bordoknya kita pasang sama bordoknya oke, kita final test sekali lagi kita cek disini tegangannya ya, naik hampir 40 volt ya sekitar 38-39 nah, setelah itu kita uji test drive ayo hidupkan dan sudah normal kembali sudah bisa berjalan berkenaga dan bisa dikatakan aki sudah normal kembali oke, sekian service vlog dari kita seperti biasa semoga bermanfaat terima kasih bye